Nah teman-teman cuan trooper pasti udah pada tahun nih kalau misalnya seorang guru kita sebut sebagai seorang akademisi sedangkan seorang yang langsung bekerja di lapangan kita sebut sebagai seorang praktisi nih Nah teman-teman cuan trooper sendiri itu sudah merupakan sebuah praktisi loh dengan terjun langsung nih ke pasar saham mungkin untuk real case-nya kita tanya langsung nih sama teman saya Bro David nih Halo Bro David Gimana-gimana nih kalau misalnya seorang trader nih tahu tentang pasar saham secara real tuh harus tahu tentang yang namanya apa nih? Yang pertama kita harus tahu tentang sebelum kita menganalisa suatu saham itu kan kita harus tahu tentang order book-nya, bit-over-nya jadi untuk real trading-nya itu kita bisa menganalisa suatu saham itu untuk tap trading itu selain analisa fundamental, analisa teknikal kita juga butuh yang namanya tap trading tersebut karena kita real bener-bener di market-nya untuk menganalisa untuk yang tipenya trading tersebut Jadi tap trading ini merupakan cara si seorang investor atau seorang trader itu melihat langsung nih ke pasar saham Betul, betul Jadi Bro David nih, tap trading saham itu hanya berlaku untuk seorang day trader atau scalper dong Itu semuanya sama Itu untuk day trader maupun scalper Sama ya yang bisa menikmati Bisa menikmati untuk analisis tap trading tersebut Nah yang penting-penting ini untuk tap trading ini kita harus fokus yang namanya volume Apa namanya broker sum-nya, broker summary-nya sama candlestick-nya jadi nanti kita bisa bahas nanti next episode-nya Jadi scalper ini bentar buat teman-teman cuan trooper nih yang nggak tahu apa itu scalper Car scalper itu kalau misalnya di pasar saham merupakan seorang yang trading namun hanya mengambil keuntungan 4 tick di atas Lalu melakukan cut loss 4 tick di bawah, jadi ada kenaikan harga saham sebanyak 4 tick Eh dia tiba-tiba udah take profit Kalau misalnya udah turun 4 tick, eh dia tiba-tiba cut loss Jadi mungkin analisa ini berpengaruh banget nih Tapi untuk teknik sendiri, teknik tap trading sendiri ini Gimana sih kita analisa untuk beli dan jualnya nih? Nah untuk menganalisa suatu saham, beli dan jualnya itu Pertama kita juga harus menganalisanya yaitu dengan tadi yang saya bahas tadi Yaitu ada broker sum, ada frekuensinya, ada volumenya, dan ada bid-offernya itu Yang pertama kita cek dulu nih, apakah broker A, dia sedang mengakumulasi suatu sahamnya Atau dia mendistribusikan sahamnya Jadi kalau misalnya kita beli suatu saham, ada mengakumulasi suatu saham Jadi kita bisa melakukan trading buy-nya Jadi seperti kita lagi ngikutin ombak berarti ya? Iya betul, jangan sampai kita nanti kalau misalnya kita beli saham A contohnya kita malah Si dana besar ini malah jualan sahamnya kayak gitu Tapi teman-teman Cuan Trooper ya Mungkin teknik ini berlaku untuk trader yang suka dengan resiko Yang merupakan tadi tuh, scalper atau day trader Mungkin ini gak bakal berlaku untuk yang namanya investor atau swing trader nih Bener begitu kan? Betul, betul Victor Nah saya mau tanya nih, kalau misalnya gue nih sebagai seorang trader Gue baru belajar atau bukan baru belajar sih Kan gue udah pinter nih ngeliat scalping-scalpingnya Jadi kayak gue mau menjadi seorang scalper saham nih Efektif gak sih ilmu ini, tape reading saham ini? Kalau untuk yang scalper sama trader itu, day trading itu sangat efektif ya Tapi kalau untuk jangka panjang itu sangat tidak efektif menurut saya ya Ini untuk yang suka trading harian itu sangat efektif ya Pertama karena di saat seandainya market lagi flukulatif lagi naik Kita bisa memanfaatkan pergerakan harga saham itu untuk melakukan pembelian Ataupun penjualan sahamnya di situ Mungkin kalau misalnya saya gambarkan dari kacamata teman-teman Tuan Trooper nih Tuan Trooper kan ada yang pengen nih jadi seorang scalper Pasti ada lah sebeberapa orang yang punya risk profile sama dengan Bro David atau mungkin saya Nah untuk menganalisa sebagai seorang trader Nah tape reading ini kita lihatnya gimana sih maksudnya Selain dari bit over tadi kan kita bisa tahu ada yang namanya tadi bit fiktif atau over fiktif nih Gimana tuh cara lihatnya tuh? Nah biasanya gini kalau saya kita, saya biasanya kan lebih banyak dimonitor ya Biasanya saya lebih banyak dimonitor kalau seandainya saya mau beli saham contoh saham A Posisi overnya itu besar dan posisi bidnya itu kecil Biasanya menandakan bahwa saham ini biasanya akan melakukan biasanya ada kenaikan lah Jadi kayak gitu jadi ibarat orang ini si over ini biasanya si dana besar ini Melakukan tekanan supaya dia, supaya si psikologi-psikologi Si yang kecil-kecil Yang kecil-kecil ini mungkin untuk jualan jadi dia yang akan nampung dan kita Takut panik nih si emosional dari yang kecil-kecil tadi Dari yang kecil-kecil tadi Jadi kalau seandainya kita mau beli lihat pergerakan bidnya Kalau seandainya contoh kalau seandainya overnya itu sekitar 10 ribu Ini contoh ya kalau seandainya overnya itu 10 ribu Dan bidnya itu sekitar seandainya apa namanya 5 ribu Itu bisa kita perhatikan bahwa saham ini ada potensial untuk naik Kayak gitu biasanya dia memancing ibarat memancing dari 10 ribu saham ini Yang dia keluarin dia udah tampung sahamnya disini Udah siap-siap tampungnya Udah siap-siap ini dia akan caput yang bid di overnya ini Maka potensial dia akan naik Nah mungkin bid fiktifnya nih kalau saya jelaskan secara simpel ini bid fiktifnya tiba-tiba Ada nih sedangkan overnya gak ada nih kan turun dikit terus tiba-tiba ikut dinaikin lagi Nah untuk take profitnya sendiri biasanya untuk trader itu biasanya itu ada Ada over lagi yang tebel itu menandakan bahwa dia itu posisi overnya disitu biasanya Contoh kalau misalnya kita ini udah jebol ibarat Resisten ini seandainya kita yang tadi 5 ribu dan 10 ribu ini Tiba-tiba ini udah hilang dan dia udah makan atau udah beli di harga over Tiba-tiba dia naik dan ada posisi over lagi yang besar Itu menandakan resistennya disitu biasanya Resisten terdekat ya Resisten terdekat untuk take profit disitu Berarti ada kesenjangan dong antara over-over yang tadi sama over yang satu ini nih Betul Berarti itu berlaku juga gak sih kalau misalnya buat yang namanya support dari emiten tersebut Misalnya nih saya lihat ke bawah 10 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 4 ribu eh tiba-tiba ada yang 100 ribu Apakah itu jadi support terdekat nih? Iya bisa jadi itu namanya-namanya saham kan kita kan gak tahu kan pergerakan suatu harga saham itu mau kemana Karena itu kan hanya dana besar dan mungkin yang sudah tahu saham itu mau kemana biasanya kayak gitu kan Hanya kayak gitu bisa Iya gak ada yang tahu sih sebenarnya Makanya kita analisa dengan pergerakan harga bid-over ini Supaya kita bisa sebagai trader itu bisa menghasilkan profit yang walaupun kecil 2%-3% itu kan lumayan Kalau misalnya kita untuk swing, kalau dia ada swing lagi ke bawah kan kita lumayan buat buy lagi kayak gitu Hmm jadi kayak semacam kita ngumpulin saham tapi secara bertahap juga kayak gitu ya Betul Jadi seandainya ada yang namanya tap reading ini kita udah lihat jelas nih arahnya mau kemana Kita bisa ngumpulin mungkin 2-3% dari lebih bawah Iya biasanya kayak gitu Jadi kita apakah tap reading ini bisa menjadi timing nih buat seorang trader itu untuk membeli nih Iya biasanya sangat-sangat tepat biasanya kalau misalnya kayak gitu Untuk timing baik untuk buy maupun untuk sellnya kayak gitu Hmm jadi kalau misalnya saya sebagai seorang trader berarti saya perlu banget dong belajar Apalagi saya seorang scalper nih kayak teman-teman tuan trooper nih yang mungkin saya udah jelaskan tadi Betul Scalper atau day trader mungkin harus banget nih belajar yang ini Cuma untuk investor dan swing trader gak disarankan ya Kalau untuk investor dan trader itu ya mungkin menurut saya sih karena itu kurang tepat Karena apa namanya kita kan lebih banyak dimonitor Jadi kalau misalnya kita tinggal sebentar aja itu kan pergerakan saham kan cepet tuh Nah makanya itu tidak disarankan untuk investor yang jangka panjang ya Jangkanya time framenya itu ya Soalnya betover kan kayak kita lagi di pasar nih Lagi nego harga nih Betul Harga ayam berapa tuh Iya betul Ayam ini 20 ribu yang satu bilang 40 ribu Ntar ketemunya 30 ribu kan 30 ribu transaksi terjadi Mungkin itu yang bisa menggambarkan pasar saham ada supply sama demandnya Ada supply sama demandnya kayak gitu Nah ini gue mau tanya nih Mungkin ini bakalan ditanyain juga nih sama teman-teman cuan trooper nih Bid sama offer ini sebenarnya dipengaruhi sama news gak sih? Apalagi ini tape reading kan udah bahas tentang psikologisnya emosi-emosinya si retail-retail atau si yang kecil-kecil ini nih Biasanya Contoh kalau biasanya ada berita saham good news nih mengenai saham A Malemnya itu Biasanya kita itu sangat mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut Contoh kalau seandainya dia mau mengakui sisi Nah biasanya dari adanya good news ini Posisi kita untuk time frame apa namanya posisi kita untuk buy-nya itu Kita harus belinya di offer biasanya kayak gitu Jadi karena kan pergerakan harga saham kan cepat Kalau seandainya dia ada pre-opening ya kita lebih baik beli di offer Karena potensial untuk naik lebih tinggi lagi ada kayak gitu Kan tadi udah tau nih yang namanya good news nih Kalau misalnya ada panic sell atau sesuatu yang seperti itu tuh Berpengaruh gak sih sama yang namanya tape reading saham ini sendiri? Sangat berpengaruh untuk mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut Biasanya kalau contoh ada bad news mengenai saham tersebut Ataupun mengenai ada pengumuman-pengumuman mengenai apa namanya Ekonomi atau emitennya yang jelek dan lain sebagainya tentang laporan keuangannya Itu biasanya kita melakukan langsung jualnya di bid biasanya kayak gitu Jadi sangat mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut Jadi jangan sampai kita apa namanya ada bad news tapi tidak melakukan penjualan di harga tersebut Jadi jangan sampai kita posisinya hold lagi disitu Simpen barang malah disitu atau simpen sahamnya disitu Nah ini pertanyaan terakhir nih mungkin buat menutup sesi ini Dan temen-temen cuan troopers juga menurut saya perlu tahu nih Kalau saya sebagai seorang scalper nih atau saya sebagai seorang day trader Saya lihat nih pasar saham kan kata bro David nih Tiap kali di layar tuh harus dilihatin terus kita ngilang ke toilet Kita lihat kita hilang harga kita hilang makan kita nggak lihat layar kita hilang harga seperti itu Nah saran-saran bro David nih untuk temen-temen scalper tuh seperti apa nih tentang tab reader saham ini Saran saya kalau seandainya untuk tipe yang tab trader ini Tab reading ini Jadi kalau seandainya saran saya kalau yang tipenya yang jangka pendek lebih baik Jangan sampai kehilangan momen ataupun jangan sampai kita Jadikan seandainya kita tipenya investor tapi kita malah jadikan trader kayak gitu Jangan sampai seperti itu Jadi jangan sampai dibalik gitu Jadi kalau misalnya saya simpulkan tips dari bro David nih Jangan sampai kita berubah aliran nih Kita memutuskan dari awal kalau misalnya kita tuh mau jadi day trader Event trader pun ada tipenya ya Betul Jadi scalper day trader swing trader ataupun investor Nah itu itu harus dipahamin bener-bener nih Aplikasiin lo ya temen-temen cuan troopers Dan lagi nih saya ngingetin buat temen-temen cuan troopers nih Jangan sampai temen-temen cuan troopers yang sebagai investor atau swing trader Melakukan yang namanya tap reading ini untuk melakukan yang namanya investasi nih temen-temen Betul sekali Menarik banget nih informasi tentang tap reading saham Mungkin temen-temen cuan troopers pada belum pernah denger Mungkin ini juga merupakan ilmu yang baru buat saya Terima kasih banget nih bro David untuk kesempatannya nih Thank you juga bro Victor Oke siap bro David Untuk temen-temen cuan troopers See you in the next video ya Bye 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 bye